Kami ajang Anda memantau langsung kondisi harus mudik, tapi kita balik dulu ya. Kita akan mulai dari Cirebon, Cikampek, lalu Stasiun Senen, Jakarta. Nah, kita ke Mehdi ada di jalur Pantura Kedau. Mehdi, apakah sudah ramai kendaraan pemudik? Ya, saat ini jalur artari Pantura terpantau sudah mulai ramai dipadati oleh para pengendara. Namun, ini memang masih didominasi oleh pengendara asal warga lokal yang dilihat dari patomernya. Ini didominasi oleh patomernya E atau patomernya asal Cirebon dan juga Indramayu. Namun, meskipun begitu, kami juga sempat melihat tadi ada beberapa kendaraan-kendaraan asal Jakarta yang bukan hanya kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan-kendaraan besar seperti bus pariwisata yang tadi sudah sempat lewat dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah ini. Nah, untuk di jalur artari Pantura ini memang menjadi salah satu jalan yang menjadi favorit dari masyarakat yang hendak menuju ke arah Jawa Tengah, khususnya kendaraan roda dua. Namun, tentunya seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, hujan sedang turun di daerah Jalan Pantura ini membuat tentunya para pengendara ini lebih memperlambat arus kendaraan mereka sehingga ini juga bisa berpotensi untuk menyebabkan kepadatan lalu. Selain itu, di sini ini Simpang Kedaung juga memiliki sebuah belokan yang cukup tajam. Ini terlihat dari arah Indra Mayu yang hendak menuju ke arah Jawa Tengah atau ke arah Cerbon. Kendaraan-kendaraan ini harus memutar cukup tajam sehingga membutuhkan waktu untuk berputarnya. Dan lagi, ini bukan cuma kendaraan roda empat atau kendaraan pribadi saja, tapi kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan juga bus besar ini harus berputar cukup tajam. Sehingga untuk berputar di Jalan Simpang Kedaung ini, kendaraan-kendaraan yang lain di belakangnya ini harus mengantre cukup panjang. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Ini seperti salah satunya adalah di bahan saya, sudah ada penutup jalan di Simpang Kedaung. Ini dilakukan guna mengantisipasi kepadatan yang ditimbulkan akibat masyarakat yang hendak berputar balik. Jadi di Simpang Kedaung ini nggak bisa langsung berputar balik di sini, tapi harus berjalan sekitar beberapa meter ke depan untuk bisa berputar di tempat yang lebih lengang untuk menghindari kepadatan. Sementara demikian, kembali kepada Anda, Sylvie. Baik Mehdi melaporkan dari Simpang Kedaung, Cirebon, Jawa Barat.